Open Kemudian Di menu layer Anda perhatikan disini masih ada lock Artinya dia Masih di kunci Jadi kita jadikan layer biasa dulu Dengan cara double click Double click Kemudian boleh diganti Namanya misalkan Background Klik ok Kalau sudah tidak ada kuncinya Baru kita buatkan Mask Di channel Mask ini topeng untuk nantinya Supaya kita akan Edit bingkainya Anda buat Mask di channel Buat channel baru dengan cara klik disini Create new channel Kemudian akan muncul Channel alpha 1 Di channel alpha 1 Nanti kita Seleksi ya Untuk memotong bagian tengahnya Dengan menggunakan Rectangular Mark V tool Seleksi dengan menggunakan Rectangular Mark V tool Kemudian di Delete Jadi sebelum Anda Mendelette pastikan Pewarnaan backgroundnya Adalah warna putih Pewarnaan background disini Adalah warna Putih Kalau dia warnanya Belum warna putih Seperti tadi ya Masih Blank Masih hitam Masih tetap hitam Kalau sudah Seleksinya bisa Anda Buang dengan cara Ctrl D Atau Pilih select D Select Selanjutnya Anda buat efek Blur Dengan menggunakan Gaussian Blur Pilih menu filter Kemudian Blur Pilih Gaussian Blur Nah kira-kira seperti ini Anda bisa atur Ukuran Gaussian Blur Jadi ukuran ini boleh bebas Tergantung dari ukuran Gambar Gambar masing-masing Kemudian klik Oke Nah tahap selanjutnya Kita Bikin Style ya Style yang namanya Extrude Masih di menu filter Kemudian Stylist Pilih Extrude Size Bloknya Ini juga bisa diatur Sesuai dengan Apa namanya Besar dari gambar Kemudian pilih Oke Nah ini contoh Apa namanya Tahap awal ya Dari pembuatan kalender Ya Dari mulai membuka gambar Sampai Style Extrude Ini Oke silahkan yang belum bisa Dilanjutkan